Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua How are you doing everybody? I believe you are doing well Welcome back to this channel Mr. Young Etude Well today I would like to talk about Used to We pronounce used to Like something like this Used to Then Get used to As a form Ini adalah part one Nanti part two nya Bagian ketua nya akan menyusun Beberapa folks ini yang bisa digunakan Cuma sebagai contoh badan Untuk mendukung Bagi kita hari ini Mr. Naga melakukan dua kali Stay up late Stay up late Artinya bergadang sampai larut malam Bergadang sampai larut malam Give orders Give orders Artinya memberikan perintah-perintah atau memerintah Bahasa simpelnya memerintah Take orders Take orders Artinya Menerima perintah-perintah atau diperintah Kebalikan dari give orders tadi Give orders Memerintah Sementara take orders Diperintah Atau menerima perintah-perintah Stay home alone Stay home alone Tinggal di rumah Sendirian Get up early Get up early Bangun awal Study together Study together Dan belajar bersama Read out loud Read out loud Artinya membaca nyaring Sleep alone Sleep alone Dudur sendirian Study every night Study every night Belajar setiap malam Go to bed early Go to bed early Artinya pergi tidur awal Cuma sekedar Dibidur contoh saja Mungkin Kalian bisa menggunakan Code lain yang sesuai Kita mulai saja Beberapa contoh Contoh Examples Simak dengan sebesama Dari awal sampai akhir Give me your full attention Follow me very carefully From the beginning to the end Dia dulu pernah merokok Dia dulu pernah merokok Berarti kalau dulu pernah merokok Sekarang sudah tidak lagi merokok Atau sudah berhenti merokok Simak dengan sebesama Dia dulu pernah merokok He used to He used to smoke Jadi ini Dilaparkan seperti ini Used to Used to Dulu pernah Ini kosong semua Dia akan dibandingkan dengan yang terbiasa Atau pun terbiasa dengan Dia dulu pernah merokok Used to smoke Dia dulu pernah minum kopi Berarti sekarang sudah berhenti minum kopi Used to Drink coffee Dia dulu pernah Memerintah Berarti pernah Jadi atasan Used to Give orders Dia dulu pernah Pernah diperintah Berarti pernah menjadi bawahan He used to Take orders Kalian bisa Membuat kalimat lain That's why Next Dia dulu pernah jadi guru Jadi Sekarang now Berarti kan He used to be a teacher Kita tambahkan B di sini He used to be a teacher Dia dulu pernah jadi Pernah jadi Buruku He used to be my teacher Dia dulu pernah jadi Orang nomor satuku He used to be my number one Dia dulu pernah jadi Misalnya jadi pacarku He used to be my boyfriend Ini She tentu She used to be my girlfriend Lanjut Next Dia dulu pernah berada di sini Sendirian He used to be my boyfriend He used to be here Di laun Dia dulu pernah Pernah Kesepian He used to be lonely Dia dulu pernah Kaya He used to be rich Jadi kesimpulannya adalah Kalau ingin kita bicarakan Noun Atau adjective Atau effort Kata-kata 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 Apapun Kata-kata 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 Singer Aku dulu pernah jadi penari I used to be a dancer Aku dulu pernah Pernah kaya I used to be rich Dan seterusnya Sekarang kita Bagi lebih berikutnya Perhatikan Simak Dan bersama Supaya tidak ada yang terlewatkan Jangan sampai ada yang gagal Paham Mereka terbiasa Barang awal Praktikan baik They are Used to Getting up Early Praktikan Berkat tambahkan disini Vogue To be Atau Copular Ia bermakna berbeda Ia itu terbiasa Dan Vogue-nya selalu Berakhiran In Bermakna terbiasa Selalu melibatkan Copular Atau Vogue to be Dan Pendukungnya selalu Berairan In Kita Mereka terbiasa Pergi tidur awal They are Used to Going to bed Early Mereka terbiasa Bergadang Sampai Lalu kemalang They are Used to Staying up Late Mereka terbiasa Membaca Nyari They are Used to Reading Outbound Dan seterusnya Kita Ketentuannya Demikian Selah Selah Subject Selalu Melibatkan Vogue to be Atau Popular Sementara Apabila Pernah Person Selah Subject Namun Used to Perbedaannya Kita lanjut Kami Belum Terbiasa Minum Coffee We are Yet This Food Drinking Coffee Selalu Berairan In Pernah Kami Belum Terbiasa Minum Coffee We are Yet This To Drinking Coffee Atau Kita Ubah Kota Dukungnya Kami Belum Terbiasa Di Perintah We Are Yet This Taking Order Kami Belum Terbiasa Misalnya Tinggal Di Mas Kuriyah We Are Yet Risk To Stay In Home Alone Dan Selanjutnya Next Dia Sudah Terbiasa Memerintah Artinya Sudah Terbiasa Jadi Atasan Sudah Terbiasa Jadi Boss Dia Sudah Terbiasa Memerintah Tinggal Menambahkan Already Yang Sudah He Is Already Used to Giving Others Ngerti Krupnya Selalu Berairan Ini Habib He Is Already Used to Giving Others Next Aku Sudah Terbiasa Sial Maksudnya Sudah Terbiasa Tidak Beruntung Aku Sudah Terbiasa Sial I Am Already Used to Being Unlucky Kalau yang kita Bicarakan Adjective Ataupun Noun Setelah Used to Wajib Menambahkan Being 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 Sementara Sementara Kalau Vogue 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 Langsung Harus Selalu Berairan In Sebaliknya Kalau yang Dibicarakan Ejective Atau Noun Atau Adverb Bentuk In Seperti Ini Being Sebelum Ejective Atau Sebelum Noun Atau Sebelum Adverb Kita Berubah Misalnya Berlimat Lain Aku Sudah Terbiasa Gagal I am Sorry I am Already Used to Being Unsuccessful Unsuccessful Kita Berubah Aku Sudah Terbiasa Sendirian I am Already Used to Being Alone Being Alone Kita Gira Sampai Betul Memperhatikan Segala Kecuan Yang Semparangan Kalau Dia Tidak Melibatkan Kok Dia Lain Rasan C Maka Keperhati Apa Dulu Pernak Contoh Cok Yang Perhatikan Next Dia Sudah Terbiasa Jadi Tentara Dia Sudah Terbiasa Jadi Tentara He Is Already Used To Being A Soldier I Repeat He Is Already Used To Being A Soldier Dia Sudah Terbiasa Jadi Guru He Is Already Used To Being A Teacher Dan Seterusnya Being 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 Injective Now Atau At For Sekarang Kita Berikutnya Yaitu Makna Ketiga Yang Terbiasa Dengan Terbiasa Dengan Terbiasa Terbiasa Dengan Mereka Sudah Terbiasa Dengan Tempat Yang Tak Menyenangkan Ini Tidak Tidak Ada Tambahan Apapun Begitu Used Langsung Langsung Kenal Jika Baik Mereka Sudah Terbiasa Dengan Tempat Yang Tak Menyenangkan Ini Mereka Sudah Terbiasa Dengan Rumah Angker Dengan Rumah Angker Ini Rumah Berhantu Langsung Mereka Sudah Terbiasa Dengan Dengan Ruang Kelas Ini They Are Already Used To This Class Room Next Terbiasa Dengan Tidak Ada Tambahan Apapun Setelah Used Langsung Langsung Kenal Dia Belum Terbiasa Dengan Situasi Disini Dia Belum Terbiasa Dengan Situasi Disini Langsung Langsung Tidak She isn't yet used to the situation here, dia belum terbiasa dengan kondisi di sini, sama saja. She isn't yet used to the condition here, dia belum terbiasa dengan suasana di sini, she isn't yet used to the atmosphere here, dan seterusnya. Atau kita ganti naunnya, dia belum terbiasa dengan kebisingan di sini, she isn't yet used to the noise here, semudah hidup. The last one, number three, mereka sudah terbiasa dengan ketidakhadiran dia, mereka sudah terbiasa dengan ketidakhadiran dia. They are already used to his absence. I repeat, they are already used to his absence. Used to. Nanti kalian bisa membuat kelengkapan lain, baik yang belum pernah, maupun terbiasa, atau terbiasa dengan menggunakan nama yang lain, atau menggunakan klub yang lain, sesuai kebutuhan atau keperluan. Sekali lagi, kita ingatkan, justru kelengkapan bermakna dulu pernah tidak melibatkan kopyal atau folk to be, dan tidak ada folknya biasa tanpa tambahan in, Sementara kalau bermakna terbiasa, kelas subjek selalu melibatkan kopyal atau folk to be, dan penunggungnya selalu berairan in, selalu, selalu demikian. Kalau tidak demikian, namanya bukan bahasa Inggris yang benar, itu bahasa Inggris yang ngawur. Jelas semuanya, kalian bisa latihan dengan verb, atau adjective, atau noun yang berbeda. Sementara kalau terbiasa dengan, dan tambahin apapun, setelah used to, langsung ke noun yang dimaksud. Lalu pada part berikutnya, part two, kita akan membicarakan, get used to as a verb. Yang artinya, membiasakan diri, atau membiasakan diri, dengar. Akan kita bicarakan next time. Well, I think that's all for now. Thank you very much for your attention. Good morning, everybody. I love the students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. And, see you. I love 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 you.